Salam sejahtera sosial yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kembali kita bertemu dan terus kita merenung memikir mengkali kebenaran firman yang luar biasa itu Dan masih kita tetap memikirkan bagaimana mengatasi kekhawatiran Kali ini pada bagian yang ketiga kita berbicara memahami nilai hidup kita Sosra memahami nilai diri itu menjadi sangat penting di dalam kita Kita mengenal siapa kita supaya kekhawatiran itu jangan menjadi sesuatu yang lagi datang Apa korelasinya antara pengenalan akan diri dan kekhawatiran Mari kita lihat Matius 6 ayat 25 dan 26 Matius 6 ayat 25 dan 26 dikatakan begini Karena itu aku berkata kepadamu Janganlah khawatir akan hidupmu akan apa yang anda kau makan atau minum Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu akan apa yang anda kamu pakai Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai Dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung Namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu Ayat 32 Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya Artinya Suruh-suruh yang kekasih prinsip yang pertama Kita harus memahami dulu nilai diri kita Kekhawatiran karena soal makan dan minum telah membuat kita Bertanding dan bertarung dalam kehidupan Bahkan ada orang menghalalkan segala cara demi mengisi perutnya Makan, minum Suruh-suruh padahal prinsip yang pertama diajarkan oleh Alkitab kepada kita menarik Makan, minum apa yang menjadi sangat penting? Karena yang lebih penting daripada makan, minum adalah hidup Hidup saudara Artinya apa saudara? Pada waktu saudara hidup Bagaimana saudara bisa hidup? Kan karena hidup saudara merasa lapar Merasa haus Kan begitu dah Tetapi pertanyaannya Kenapa masih saudara hidup di dalam rasa lapar dan haus? Maka prinsip yang pertama ternyata Bukan makan, minum itu yang menjadi penting Tapi hidup itu Kalau kemudian saudara makan, minum Dan itu misalnya makan, minum tidak sehat Atau makan, minum beracun Lalu habis makan, minum saudara mati Bukankah banyak juga orang makan, minum Makan, minum yang sangat limpa, sangat banyak Jadi sakit Maka yang menjadi penting sebetulnya kan bukan makan, minum itu Hidup itu Nah pertanyaannya adalah Siapa yang memberi? Siapa yang memelihara hidup itu? Bukankah Tuhan? Nah kalau Tuhan memberi saudara hidup Kalau Tuhan memelihara saudara masih hidup Sehingga masih punya rasa lapar dan rasa haus Mengapa? Saudara kemudian khawatir tentang apa yang saudara makan dan minum Sementara hidup masih saudara punya Dan diberi oleh Tuhan Sejauh mana saudara menyadari bahwa Hidup saudara adalah anugerah Tuhan Sejauh mana saudara memahami hal itu? Nah ini menjadi pertanyaan serius Supaya kehidupan kita itu menjadi kehidupan yang bernilai Menjadi kehidupan yang bermutu Saya kira Menjadi amat sangat salah kalau Kita mempunyai kesadaran terbalik seakan-akan Makan dan minuman jauh lebih penting daripada hidup itu sendiri Karena itu hargailah hidupmu Anugerah Tuhanmu Pahami itu dengan baik Pahami itu dengan teman Kalau tidak kita akan menjadi salah dalam hidup kita Kalau kita tidak bisa memahami bahwa Hidup itu lebih penting dari Sekedar makan dan minum Ya kita bisa menjadi Kacobalo dalam kehidupan kita Oleh karena itu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Mari kita memikirkan bagaimana Kehidupan itu harusnya kita jaga Kita pelihara dengan sungguh Supaya hidup kita itu menjadi hidup yang berkenaan kepada Tuhan Untuk itu Untuk itu saya pikir menjadi sangat perlu untuk kita memperhatikan Bagaimana kita menyiasati hari-hari kita Bagaimana kita menikmati kehidupan kita Sehingga hidup kita harus menjadi lebih penting Lebih tinggi Lebih bernilai Dibandingkan soal makan dan minum tadi Jadi jangan karena makan dan minum Saudara-saudara khawatir lalu mencuri Saudara-saudara khawatir lalu ingin mempertahankan Lalu kemudian membunuh Kan itu menjadi mengerikan Nah jadi memahami nilai diri atau pemeliharaan Allah Terhadap fakta yang ada ini penting Faktanya saudara masih hidup Sehingga bisa merasakan lapar dan haus Kalau saudara mati tentu tidak bisa rasa lapar dan haus Sehingga fakta merasakan lapar dan haus Itu pertanda saudara masih hidup Nah siapa yang membuat saudara hidup Tuhan Siapa yang pelihara saudara hidup Tuhan Karena itu Bersyukurlah untuk itu dulu Masa Tuhan beri saudara hidup Tidak beri saudara makan dan minum Kan begitu saudara Jadi pahami dulu hakikat itu Itu prinsip pertama dulu Sehingga di dalam kita Menaruh nilai-nilai dalam hidup ini Mana yang terpenting Mana yang kurang penting Kita mesti membuat klasifikasi Kadang-kadang kita jadi terbalik-balik Seakan-akan makanan dan minuman itu Malah jadi lebih penting Ketimbang hidup itu sendiri Nah ini kan jadi kacobalong Enggak karu-karuan Oleh karena itulah Penempatan nilai penting Menjadi satu penempat yang tepat Dan memahami itu dengan pas Dan menjalani itu Seperti yang Tuhan mau Sehingga perjalanan hidup kita Hari-hari kita Menyenangkan hati Tuhan kita Ini penting Nah jadi Sudaraku yang dikasih oleh Tuhan Di dalam pergerakan Perjalanan Kehidupan kita Supaya kita bisa melakukan Apa yang menjadi Kehendak Tuhan Maka hidup kita Perlu Kita tertipkan Kita nikmati Anugerah Tuhan yang besar itu Kita jalani hari-hari kita Dan kita bersyukur Untuk apa yang diberikannya Kepada kita Ya itu Hidup Itu dulu Nah jadi ini menjadi Bagian yang perlu Nah oleh karena itu Marilah kita hidup Seperti apa yang dikehendaki Tuhan Marilah kita hidup Seperti apa Yang menjadi Ketetapan-ketetapan Tuhan Dalam hari-hari kita Ini yang penting Ini yang perlu Hidup Jadi bukan soal Makan Minumnya apa Tetapi hidupnya Bagaimana Syukur itu kepada Tuhan Nikmati anugerah Tuhan itu Jalani hari-hari Nah aspek yang menjadi Berikut yang penting Lagi di dalam Kehidupan kita Susur aku yang kekasih Adalah Bukan sekedar Bagaimana Kita hidup Tetapi juga Bagaimana kita Menjalani hari-hari Hidup itu sendiri Nah oleh karena itu Kalau Tuhan memberi kita hidup Pasti dia akan Pelihara kita Sebetulnya kan kita Tidak berhak Atau tidak mempunyai Alasan untuk khawatir Kecuali Bagi saudara Makan minum itu Lebih penting Daripada hidup itu sendiri Lalu saudara mulai melihat Makan minum adalah Usaha saudara mencari Bukan Lalu saudara mulai khawatir Dapat apa enggak Sementara hidup Mana saudara bisa Mencari hidup Dalu Mana saudara bisa Mencipta hidup Dan kemudian juga Mana saudara bisa Mempertahanan hidup Dalam pengertian yang sesungguhnya Orang Makan minum Untuk mempertahankan hidup Tetapi ternyata Banyak makan minum Pun mati pula lagi Jadi artinya Ada yang lebih besar Yaitu Hidup yang saudara Tidak bisa cari Tidak bisa adakan Tidak bisa juga Tiadakan Tetapi kekhawatiran Datang justru Karena apa yang bisa Kita cari Kita adakan Kan lucu ya Itu makan minum Itu sendiri Ya Maka itu sebetulnya Menjadi sangat aneh Karena apa Karena sebetulnya Yang terjadi adalah Kita memahami Kita tidak mempunyai Pemahaman yang benar Sehingga kita pikir Diri kita akan Menjamin kita Diri kita Menyelamatkan kita Dan kita pikir Makan minum Itulah yang memberi Kita hidup Ya Secara Apa namanya Biologis Tentu saja Kalau kita makan Kita minum Ya kita dapat vitamin Itu secara medis Bisa diurekan Silahkan Tetapi seperti saya bilang Makan minum Tidur Ya belum tentu juga Orang jadi sehat Banyak yang matikan Bukan karena kelaparan Ya Jadi yang saya mau katakan adalah Bahwa ada sesuatu Yang tidak mampu Untuk kita kendalikan Tidak mampu Kita adakan hidup Itu pemberian Tuhan Nah kalau Tuhan Memberi hidup-hidup itu Lebih berharga dari Makan minum Karena ada juga Orang makan kurang Minum kurang Umur panjang Itu fakta yang Tidak bisa kita banta juga Bukan Nah jadi Mari kita kembali Kepada Nilai pertama kita Bahwa hidup kita Jauh lebih penting Dari makan minum kita Dan hidup itu Tuhan yang memberikan Pada kita Yang kedua Soal pakaian Tempat tinggal Lalu kita juga Sudah ribut Soal Apa ini Pangan Dan papan Kan begitu Padahal sebetulnya Apa namanya Bagaimana kita Hidup di dalam Hari-hari kita Bukan soal sandang pangan Tapi Soal papan Atau soal pakaian Tadi Begitu Bagaimana sebetulnya Kita harus berhati-hati Untuk memahami Bahwa Bahwa Hidup kita itu Yang tadi lebih penting Dari makan minum Yang kedua Tubuh kita itu Lebih penting Daripada Pakaian Ataupun tempat tinggal Pemahaman yang sama Ada disana Susu yang kekasih Saudara Punya tubuh Siapa yang memberi Saudara tubuh Banyak orang Katakan ekonominya Sangat miskin Tapi Bentuk tubuhnya Baik sekali Atau wajahnya cantik Atau ganteng sekali Tetapi dia tidak bisa Beli baju yang mahal-mahal Yang branded Ada orang bisa beli Baju mahal-mahal Tapi wajahnya Tetap ajalek Jadi Apa yang saudara Mesti syukuri Bukankah tubuh Saudara yang bagus itu Wajah saudara yang baik itu Nah mestinya Itu yang saudara Syukuri Itu yang saudara Perhatikan Itu yang saudara Jaga Saya tidak senang Mengatakan Makan minum Tidak penting Pakaian tidak penting Rumah tidak penting Bukan Tetapi saya lagi Mau mengatakan Bagaimana menempatkan Nilai Dalam hidup kita Supaya jangan Akhirnya kita menjadi Orang yang rakus Sehingga Berapapun kita makan Minum Tidak pernah cukup Berapapun yang kita punya Rumah Ataupun pakaian Tidak pernah rasa lengkap Lalu kita terus Merasa kurang Mencari Dan mencari Bahkan mengambil Orang lain punya Kita khawatir Akan hari esok Kita jamin hidup kita Sehingga beras Berkarung-karung Di rumah kita Kadang-kadang Sepertinya besok ini Mau habis beras saja Kita menumpuk Sekarang sesuatu Yang tidak kita perlukan Dalam hidup kita Sehingga kita berlebihan Padahal Kita mengajar Kepada kita Bagaimana Seharusnya Hidup kita itu Menjadi hidup yang Bertanggung Jauh Jadi Sudara-sudara aku yang Dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Camkan dan pikirkan Bagaimana seharusnya Hidup kita itu Menjadi hidup yang Seperti yang Tuhan mau Hidup yang Berkemenangan Saya pikir Saya pikir ini Penting untuk kita sadari Secara utuh Sehingga kita tidak lagi Hidup dalam Jerat Ataupun Jebak Yang salah Tapi Bagaimana kita hidup Seperti apa yang Tuhan mau Sehingga hidup kita itu Menyenangkan Hati Tuhan Ini penting Nah jadi Sesuatu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Apa yang kita perhatikan Di dalam bagian ini Menemukan Mana yang lebih tinggi Lebih yang bernilai Itu menjadi penting Hidup lebih bernilai Dari makan minum Tubuh lebih bernilai Dari pakaian Maupun rumah Ya Tetapi sekarang Menjadi persoalan kita adalah Fakta bahwa kita Perlu makan minum Fakta bahwa kita Perlu rumah dan pakaian Nah itu bagaimana Nah ini aspek yang ketiga Kalau kita memahami Hidup lebih penting Dari makan minum Tubuh lebih penting Dari pakaian Maupun rumah Maka aspek yang ketiga Ya yang perlu kita Pahami adalah Seluruh apa yang kita butuhkan Itu diberikan oleh Tuhan Di dalam pemeliharaan Tuhan Kan itu yang kita mesti ingat Maka itu Tuhan Yesus Mengkritik orang-orang percaya Dia bilang begini Burung di langit sana saja Terbang gak karu-karuan Gak ada rumahnya Gak jelas Mau kemana cari makannya Hidup kok Siapa yang pelihara Tuhan Tapi kau gerasa gerusu Cari ini Cari itu Dengan segala macam Kekhawatiranmu menumpuk Sangat berlebihan Hei Orang-orang percaya Siapa kau ini Bagaimana kau ini Itu pun semua dilakukan oleh Orang-orang dunia Apakah orang dunia Karena itu Kesadaran diri Untuk menempatkan diri Dengan tepat Dengan jeli Itu penting dalam hidup kita Sehingga kita tidak Menempatkan diri Dengan salah Yang berakibat Kepada satu situasi Atau kondisi Yang tidak pas Dalam hidup kita Ini perlu hati-hati Jadi Penting Untuk menyikapi Bagaimana menempatkan diri Dalam kehidupan ini Supaya hidup kita Menjadi hidup yang Menyenangkan Tuhan Menjadi hidup yang Memuliakan Tuhan Nah itu yang perlu Oleh karena itu Oleh karena itu Kalau Tuhan yang memelihara hidup kita Tuhan memelihara hari-hari kita Kita mesti tidak perlu khawatir Tetapi Tuhan yang memelihara kita itu Tidak boleh dipahami Dengan gelap mata Artinya Udahlah Tuhan yang pelihara Tuhan yang jaga Jadi saya tidur-tidur saja Enak-enak saja Nah itu kau orang bodoh namanya Mungkin kau tidak ada lagi khawatir besok Tidak ada lagi khawatir itu Tapi karena kebodohanmu Saking bodohnya kau Kau tidak mikir Saking bodohnya kau Saking bebalnya Saking malasnya kau Kau tidak berpikir Apa yang kau makan minum besok Apa yang akan kau lakukan besok Bodoh amat Itu pun salah Tuhan memelihara Tetapi jangan lupa Tuhan memelihara kita Dengan ketentuan yang luar biasa Bagaimana kita diajar hidup Bertanggung jawab Saya suka doa bapak kami Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di surga Tuhan mau kita hidup Di dalam kehendakmu Dan Tuhan itu berkehendak Kan dari sejak dunia dijadikan Dia bilang apa Beranak cuculah Tak lukan bumi Tuhan membawa manusia Kedalam taman Eden Dan berkata Usahakanlah Taman itu Artinya kita disuruh menjadi pekerja Bukan orang yang duduk-duduk Diam saja Kita harus menjadi pekerja Sesuai yang kekasih Di dalam kita bekerja Takut akan Tuhan Akan menolong kita Untuk makin memahami Pengetahuan Takut akan Tuhan Permulaan pengetahuan Artinya pada waktu Kita menyadari itu Marilah kita bekerja Dengan jujur Dengan sungguh-sungguh Dalam kehidupan kita Marilah kita bekerja Dengan kecerdasan Yang Tuhan berikan Kepada kita Dan Tuhan suruh kita kerja Berkarya Sesuai dengan Apa kemampuan Yang diberikannya Pada kita Selama itu kita jalankan Selama itu kita lakukan Kau tak perlu khawatir Karena dia kan Mengatur segala sesuatu Dalam kehidupanmu Tak perlu kau khawatir Yang kau perlukan adalah Melakukan apa yang harus kau lapat Kau kerjakan dalam kehidupan ini Nah itu Saya kira Indah sekali Sebuah konsep Atau sebuah pemahaman Yang Tuhan ajarkan Kepada kita Untuk kita bisa Lakukan Di dalam kehidupan kita Sehingga hidup kita itu Menjadi hidup yang Menyenangkan hati Tuhan Sehingga hidup kita itu Menjadi hidup yang Memuliakan nama Tuhan Karena itu mari Mari kita melakoni Itu di dalam Kesarian kita Sesuatu Bagaimana hidup Yang berkemenangan tadi Atau hidup yang Tidak berkekhawatiran Jadi kekhawatiran adalah Musuh diri sendiri Kekhawatiran adalah Ketidakpercayaan kepada Tuhan Kekhawatiran adalah Kebodohan kita Dalam memahami Nilai-nilai kehidupan Nah kita yang salah Oleh karena itu Mari kita bangun Mari kita lihat Mari kita sadari Supaya kita hidup Seperti apa yang Tuhan Kehendaki Ini penting Ini perlu Dalam kehidupan kita Karena itu lakoni Jalani hari-harimu Supaya hari-hari hidupmu Hari-hari hidupku Hari-hari hidup kita Seperti yang Tuhan mau Ini Sehingga kita tidak jadi salah Di hadapan Tuhan Kan begitu Sesuai yang kekasih Itu yang kita perlukan Dalam kehidupan kita Nah jadi saya pikir Ini Menjadi sesuatu Yang penting Untuk Kita sadari bersama Bagaimana Seharusnya Kita Memainkan Kehidupan kita itu Seperti apa Yang menjadi kehendak Tuhan kita Nah itu penting Nah jadi disinilah Seharusnya kita bertanding Berjuang dalam kehidupan itu Sehingga hidup kita itu Sungguh-sungguh Hidup yang menyenangkan Hati Tuhan Kamu kan pikirkan itu Sesuatu yang kekasih Sehingga di dalam Menjalani semuanya Seperti yang juga Diajarkan doa Bapak kami Ketika kita berkarya Ketika bekerja itu Maka kita harus menyadari Satu pemahaman yang penting Doa itu adalah Beri kami Pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Wis Manis sekali Kalau saja setiap orang Belajar Makanan yang secukupnya Bagi dia Maka dia tidak pernah Khawatir tentang kehidupan ini Kekhawatiran kita Sebetulnya adalah Bersumber dari Keinginan berlebih Dalam kehidupan kita Tidak tahu bersyukur Untuk apa yang kita punya Selalu rasa kurang Akhirnya tidak puas Karena tidak puas Rasa tidak punya Lalu kalau tidak bisa cari Lalu mulai khawatir Datang pada kita Sehingga Kekhawatiran kita itu Menjadi kekhawatiran Yang sebetulnya Tidak sangat beralasan Sama sekali Terhadap apa Atau fakta yang ada Sebagai sebuah kebenaran Tetapi kekhawatiran itu Lebih daripada Apa namanya Ujung daripada Ketidakpuasan Artinya begini Kalau saudara cukup makan Pagi siang sore Lalu dengan menu Yang seterhana pun Cukup sehat Misalnya bisa diatur Tawa atau tempe Atau lain-lain lah Misalnya ya Tidak daging Tidak ini Tidak itu Kalau itu sehat Kan berarti cukup dong Tapi kan kemudian Kita tidak mau itu Rasa itu kurang Lalu kita mau daging Mau ini Mau stik Mau segala macam Ya sah-sah saja Saudara mau itu Tetapi Kapasitas saudara Sebetulnya tidak di situ Saudara tidak punya Kemampuan yang cukup Untuk membeli itu Lalu saudara kan berusaha Sedemikian rupa Dan itu bisa menjadi Sumber kekhawatiran Nanti masih ada gak ya Masih dapat gak ya Waduh makin mahal ini Waduh gimana ya Bisa beli apa gak ya Lalu saudara mulai bermain Atau bertindak Tidak jujur dalam hidup ini Mengambil yang bukan hakmu Mengumpulkan Apa yang Jatahnya Bahkan orang miskin Sehingga Banyak orang terlibat Pada apa yang disebut Korupsi Memperkaya diri sendiri Tetapi dengan Memiskinkan orang lain Wih itu mengerikan sekali Jadi saudara-saudara aku Yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Disinilah kita penting Untuk menyadari Perjalanan kehidupan kita Dan kita belajar Untuk memikirkan Apa yang harus kita lakukan Dalam hidup ini Supaya Kita Jangan sampai Salah langkah Nah hari-hari Nah hari-hari seperti Inilah Yang menjadi penting Dalam Tiap tataran nilai Yang mau kita pahami Jadi Saudara-saudara aku yang dikasih Pahami Hidupmu Betapa berharganya Engkau di mata Tuhan Jangan lupa Hidup lebih penting Daripada makan Minuman Jangan lupa Tubuh lebih penting Daripada pakaian Dan rumah Tetapi jangan lupa Semua itu Ada dalam Pemeliharaan Tuhan Tapi jangan pula lupa Tuhan tidak minta Saudara duduk Tinggal diam Lipat tangan berdoa Semua datang Tidak Tuhan mau Saudara dan saya Bekerja Bahkan dengan rajin Sungguh-sungguh Dalam semangat Melakukan Kehendak Tuhan Di bumi Seperti di surga Lalu kita mulai belajar Untuk memahami Arti cukup Menikmati cukup Berjalan dalam kecukupan Cukup adalah Apa yang ada padamu Cukupkan dirimu Tidak menjadi kemaruk Tidak menjadi rakus Tidak menjadi Apa namanya Mau melahap semuanya Untuk diri sendiri Maka itu Akan membawa Saudara terindah Daripada kekhawatiran Kekhawatiran sebenarnya Bersumber daripada Rasa ketakutan Akan ancaman dunia Tetapi juga itu bisa menjadi Apa Berkembang Karena ada Kecintaan kita Terhadap dunia Kalau cinta Tuhan Kita kan gak terlalu khawatir Soal dunia ini Iya toh Kalau kita memahami kebenaran Kan kita tidak khawatir Soal ketidakjujuran Kan begitu Karena kita percaya Tuhan akan bela Sekalipun ketidakbenaran Seringkali tampaknya menang Tampaknya hebat Tapi pada akhirnya Di dalam total nilai yang ada Seluruh kehidupan itu Kalau disorot Kebenaran itu juga yang menang Nah jadi Saudara-saudara aku yang kekasih Pahamilah nilai hidup anda Yang sangat tinggi Yang sangat bernilai itu Jangan membuat hidup kita itu Menjadi rendah Karena itu apakah Saudara kaya Jangan besar kepala Dan berpikir Karena kau kaya Bisa kau jamin hidupmu Salah Tapi sebaliknya Kalau saudara miskin Jangan juga kemudian Menjadi ketakutan Sekarang-ken tidak lagi ada Masa depan bagimu Salah Kaya atau miskin Tuhan yang menjadikan kita Kaya atau miskin Sebagai orang percaya Kalau kita percaya Dalam iman yang sungguh Tuhan yang pelihara kita Kaya atau miskin Bukan apa-apa Tapi bagaimana Menyikapi Nilai diri hidup ini Itu yang jadi apa-apa Itu yang jadi penting Dalam kehidupan ini Oleh karena itu Biarlah saudara dan saya Terus berjalan Dalam keimanan yang sungguh Sehingga kita Mensyukuri Berkat Tuhan yang besar Dalam kehidupan Tidak terjebak Tidak berkutat dalam Kekuatiran Ironis Memang kalau kemudian Dalam kenyataan kehidupan Ternyata Soal khawatir itu Tidak meliputi Hanya umat Tetapi banyak juga Para pemimpin gereja Yang khawatir Karena dia membuat Target sendiri Lalu bingung sendiri Ya banyak orang Membuat bangunan gereja Yang besar Tapi bingung dengan Maintenance nya Lalu mulai khawatir Nanti bisa dipenuhi Nggak maintenance nya Nah yang bikin situ Yang susah situ Nah itulah Kalau kita tidak Mau bertanya dengan baik Kepada Tuhan Bertanya dengan baik Di dalam firman Tuhan Untuk menemukan Apa yang baik Dan mengerjakan yang baik Semoga Saudara tidak menggali Lobang dalam hidup Yang membuat Saudara khawatir Apalagi bertahan di sana Tetapi Biar saudara memahami Nilai-nilai diri Sehingga saudara jauh Dari khawatir Dan hidup Dengan penuh kesukaan Dan berkemenangan Tuhan merolong Tuhan memberkati kita semua Saudara dan saya Terpujilah Tuhan kita Amen Mari kita berdoa Kami bersyukur Kami berterima kasih Kepada mu ya Tuhan Akan berkat cinta Kasih Dalam hidup kami Bersyukur Berterima kasih Karena Tuhan Yang sudah memampukan kami Hidup seperti apa yang Tuhan Kendaki Berjalan di jalan Tuhan Karena itu Kami mau berdoa Supaya Tuhan Menolong kami Memimpin kami Sehingga hidup kami Sungguh-sungguh hidup Dalam nilai-nilai yang tinggi Memahami akan Hakikat Panggilan Dan pertolongan Tuhan yang luar biasa itu Hidup di dalamnya Untuk kemuliaan Tuhan Karena itulah Kami serahkan hidup kami Jauhkan kami Daripada kekhawatiran Supaya hidup kami Penuh dengan kemenangan Di dalam nama Tuhan Yesus Yesus Tuhan Kami hidup Beri Tuhan Mengolong memimpin kami Bimanapun kami berada Seperti nama Tuhan Di permuliakan Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus Amin